Oke guys, sebelum lanjut menonton video ini, jangan lupa tekan tombol subscribe, nyalain loncengnya, like, dan share ke teman-teman kalian. Terima kasih telah menonton video ini. Terima kasih telah menonton video ini. Terima kasih telah menonton video ini. Saya ulangi ya, tidak ada calon atas nama NU. Masih berjudul lagi, tidak NU. Jadi kalau ada calon itu ya atas nama kredibilitasnya sendiri, kapasitasnya sendiri, track recordnya sendiri, dan seterusnya. Tidak ada atas nama NU. Gus Dur pendiri partai orang yang dikatakan oleh Cak Imin sebagai guru politiknya, malah dikudeta, apalagi rakyat. Susah kan mau milih pemimpin seperti itu nanti? Pak Anies Baswedan pernah menikung Pak Prabowo, yang terbaru menikung Partai Demokrat. Terus Cak Imin juga pernah menikung Almarhum Gus Dur dengan Partai PKB-nya. Jadi ini hari deklarasi di Jawa Timur, sepi, sepi, sepi pengunjung yang datang. Berharap sih deklarasi di Jawa Timur warga Nahdiyin atau NU berduyun-duyun. Untuk mengaminkan ternyata seprimamring mau ngecah orang Jawa Timur. Sepi, jadi jangan berharap lebih kalau kepada seok kepada orang Jawa Timur. Dari Sabang sampai Merauge sudah mengetahui rekam jejak Anda antara Anies dan Muhaimin. Jadi jangan nyesal jika tidak dipilih nanti. Ada teman-teman wartawan nanya ke saya, Mas, itu PBNU berseberangan ya dengan PKB? Saya bilang PBNU tidak pernah berseberangan dengan PKB. Faktanya hari ini itu adalah PBNU dan PKB itu bertolak belakang. PBNU menghadap ke timur, PKB menghadap ke barat. Nah, tapi saya bilang dulu Guzur berpesan kalau PBNU istiqomah di jalan yang lurus. Dan PKB istiqomah di jalan yang lurus juga karena bumi itu bulat. Insya Allah kan ketemu di tengah. Bapak Anies Baswedan Bahwasannya yang akan menjadi wakil presiden di 2024 adalah Bapak Mohaimin. Gimana pendapatnya Ibu-Ibu? Bapak! Gimana Ibu-Ibu? Bapak! Kami Ibu-Ibu dari Kota Bekasi mau menyatakan sangat kecewa sekali dengan Bapak Anies Baswedan dan Pakai Nasdem. Bapak Anies Baswedan Bapak Anies Baswedan Konyol ini PKS dan NU itu tidak mungkin menyatu. Jadi ini ya buat saya kok konyolan dari kedua sisi baik Anies atau baik Mohaimin Konyol ini mereka hanya buang-buang waktu dan buang-buang anggaran. Percaya sama saya Anda pemilihan dapat 5% aja sudah hebat. Ketika Anies dengan Mohaimin Iskandar Anies dengan orang yang bernama Mas Imin ini saya pikir ini menjadi persoalan karena dia punya 3 kecatatan kriminal yang sangat menjadi omongan di kalangan kejaksaan di kalangan praktisi hukum terus serang saja yang paling dominan itu kardus durian nah itu kalau nanti mereka sudah ditetapkan sebagai pasangan resmi pasangan tetap lalu kemudian itu di kelar udah kalau kata-kata dia di samping pengat dan kelar terus yang kedua akan mengalami drop untuk suara. Guys seperti yang kita tahu Anies Baswedan dan Cak Imin telah resmi mendeklarasikan sebagai pasangan Capres dan Cawapres untuk 2024 kesuksesan deklarasi tersebut tidak lepas dari peran dan pengaruh Surya Paloh sebagai ketua umum partai Nasdem Gais dalam sambutannya pada acara deklarasi tersebut Surya Paloh mengucapkan selamat tinggal pada politik cebong dan kampret Surya Paloh juga menyebut bahwa politik cebong dan kampret yang mewarnai perpolitikan Indonesia dalam satu dekade terakhir ini telah memunculkan adun domba pemecah belah dan perusak nilai-nilai kebangsaan kemudian Surya Paloh juga menyampaikan selamat datang untuk politik yang lebih baik yang dimaksud adalah politik kepinekaan dia meyakini bahwa pasangan Capres dan Cawapres Anies Baswedan dan Cak Imin akan mampu mengatasi ancaman terhadap nilai-nilai kebangsaan nah terlepas dari soal deklarasi Anies Baswedan dan Cak Imin tersebut guys ini ada kabar yang rupanya tidak mengenakan bagi Cak Imin dan bagi kader partai PKB guys pasalnya beredar rumor bahwa sepertinya Cak Imin akan dipanggil KPK dalam waktu yang dekat ini Komisi Pemberantasan Korupsi sedang mengusut dugaan korupsi dalam pengadaan sistem proteksi tenaga kerja Indonesia di lingkungan Kemenaker pada tahun 2012 yang lalu pada tahun 2012 tersebut guys Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa yaitu Cak Imin jabat sebagai Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Indonesia Direktur Penyidikan sekaligus PLT Diputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur menjelaskan bahwa ada kemungkinan seluruh pejabat pada tahun tersebut akan dipanggil dan diperiksa dalam kasus dugaan korupsi tersebut Asep juga menerangkan KPK akan memeriksa sesuai dengan tempus waktu kejadian dugaan perkara korupsi tersebut dan akan memeriksa para pejabat yang diduga mengetahui dan terlibat dalam tempus perkara dalam perjalanan kasus tersebut KPK menyelidiki pengadaan sistem proteksi TKI senilai 20 miliar rupiah KPK telah melakukan serangkaian penggeledahan salah satunya adalah sebuah rumah di wilayah Gorontalo dan telah melakukan penggeledahan di kantor Kemenaker di Jalan Gatot Subroto Jakarta Selatan pada Jumat 18 Agustus 2023 yang lalu KPK juga telah memanggil beberapa saksi dari kalangan PNS Kemenaker untuk dimintai keterangan sebagai Menteri Kemenaker tahun 2009 sampai 2014 nama Mohamin Iskandar alias Cahimin juga pernah disebutkan dalam kasus Kardus Durian kasus Kardus Durian merupakan kasus suap pengucuran dana percepatan pembangunan infrastruktur daerah pada Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi di tahun 2011 silam kasus itu kemudian terbongkar setelah KPK menggelar OTT terhadap dua pejabat Kemenaker Trans yaitu Sekretaris Direkturat Jenderal Pembinaan pengembangan kawasan transmigrasi yaitu Inyoman Swiss Naya serta kepala bagian perencanaan dan evaluasi program Kemenaker Trans Dadong Irbarelawan keduanya tertangkap bersama seorang pengusaha bernama Darmawati yang memberikan suap senilai 1, miliar rupiah dalam sebuah Kardus Durian operasi itu guys digelar pada 25 Agustus 2011 yang lalu Darmawati menyatakan bahwa uang itu merupakan permintaan dari Muhaymin Iskandar alias Caimin sementara KPK menyatakan masih terus mengusut kasus tersebut termasuk soal keterlibatan Caimin sikap KPK ini guys berbeda dari Jaksa Agung Sanityar Burhanuddin yang meminta para Jaksa yang bertugas di bidang intelijen dan tindak pidana khusus agar menunda pengusutan kasus dugaan korupsi yang melibatkan calon presiden calon wakil presiden calon anggota legislatif dan calon kepala daerah hingga pemilihan umum 2024 usai menurut Jaksa Agung ST Burhanuddin Jaksa-Jaksa harus lebih cermat dalam menangani perkara korupsi yang melibatkan seluruh calon-calon tersebut bagaimana guys menurut kalian siapa yang kalian dukung KPK atau Jaksa Agung tulis pendapat kalian di kolom komentar sekian video kali ini dan terima kasih selamat menikmati